Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita berkumpul di ruangan ini Saya ini baru pertama kali Apa sudah ada yang pernah terpenuh? Sudah ada yang pernah terpenuh? Sudah ada yang pernah terpenuh Pas yang begini Ini begini Oh iya 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 gitu Mereka tangan beda lah sih Pertawaan yaitu Iya lah Iya beda Baik Hari ini kita mau Bincang-bincang Iya Apa itu bincang-bincang? Bincang Bentang ini Apa itu? Bincang Bentang Kuran ya Sampai nanti kurang lebih didnom Jemili Kita mengumpul kumpul tentang ini Bagaimanak kita menjadi anak-anak yang Dekat dan mencintai aku Tapi sebelumnya Bisa dilihat orangnya udah tahu namanya belum? Tau! Tidak? Tahu kan? Tahu kan? Tahu tadi saya tarakan nanti Hah? Bangun Iya, kok kan nanti? Ya, aku kan aku kan Oh iya, betul Betul Tapi nama orang-orangnya udah tahu belum? Tahu Tahu! Apa? Apa? Ahmad Rokadih Bersih Oh, betul Jadi nama orang-orangnya Ahmad Rokadih Bersih Berakhirnya di Brastagi Tahu Brastagi dimana? Tahu Di mana Brastagi itu? Tidak tahu Iya, betul Pinter Betul Betul Gimana? Brastagi itu Di Pulau Sumatera Tempatnya di Sumatera Utara Kotanya kota kecil Kayak Kalau di balik itu kayak di Kedugul Satu setengah jam Dari Kota Medan Sampai SMP Bangunis di sana SMA-nya di Jakarta Kemudian kuliahnya di Bali Di Universitas Negeri di Bali Apa namanya? Tahu? Betul Budayaan Nanti kalau kalian kuliah Jangan kuliah di Universitas itu ya Kenapa? Nanti kalian kuliahnya gak lanjut lagi Karena nama kampusnya adalah Universitas Budayaanak Jadi udah sport Budayaanak Jadi gak ada belakang Nanti gak? Budayaanak Jadi gak belajar lagi Mendingan kalian nanti Nihatin kuliahnya jangan disitu Ya? Kuliah di tempat lain Banyak kampus yang lebih bagus Daripada kampus yang Budayaanak Nah Bangunis kuliah disitu Ngambil fakultas hukum Fakultas hukum Jadi Harusnya orang-orang yang kuliah di fakultas hukum itu Itu nanti Kalau udah lulus itu jadi pakim Jadi jaksa Jadi pengacara Nah Tapi ternyata Bangunis sejak kuliah itu Ternyata gak tertarik Makin kuliah makin gak suka Dengan bidang hukum itu Nah justru Bangunis tertariknya dengan Bidang yang namanya bidang psikologi Nah jadi ya justru Sejak itu Bangunis justru lebih banyak Baca-baca hukum psikologi Sampai hari ini Aktifitasnya Bangunis Pekerjaannya Bangunis itu adalah Lebih banyak Di bidang namanya Psikoterapi Bukan psikologi Tapi psikoterapi Psikoterapi itu adalah pekerjaan Kita Membantu orang-orang yang punya bermasalah dengan kejiwaan Tahu orang yang kejiwaan Orang yang bermasalah kejiwaannya itu Kalau anak-anak biasanya Ya Dia gak bisa konsentrasi belajar Itu masalah kejiwaan Itu masalah kejiwaan Hati-hati Kalau sampai gurunya menjelaskan dia Lebih suka ngobrol Hati-hati itu ada masalah kejiwaan Kenapa? Iya betul Kenapa? Biasanya anak-anak yang suka ngobrol Saat ada gurunya lalu menjelaskan Itu biasanya dia itu ciri-ciri Kurang kasih sayang Karena dia di rumah kurang disayangin sama orang tuanya Kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya Akhirnya dia di sekolah caper Tahu caper? Cari perhatian Jadi biar diperhatiin Lagi gurunya lagi menjelaskan dia Colek-colek temannya Makanya ciri-ciri kita Anak yang penuh perhatian Tidak sakit jiwa Jadi kalau udah aja Konsent? Konsentrasi Tapi nanti kalau ada teman yang ngobrol Jangan Sakit jiwa, sakit jiwa Gitu ya Ada banyak yang lain Ada kecanduan alkohol Kecanduan Narkoba Macam-macam Ada orang yang gak percaya diri Itu yang semua di tangan Termasuk hari ini banyak Ngisi-ngisi pelatihan Justru pelatihan yang Bang Lubis itu Lebih banyak di luar Bali Jadi di Bali justru jarang Jadi kalau pas Bang Lubis lagi di Bali Itu yang nantap jemput Anak-anaknya Bang Lubis Siapa? Zara Rozan 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 Aziza Yang di tekan namanya Mazaya Oh ini Mazaya juga namanya? Pakaknya Oh Iya Nah Di luar tadi Bang Lubis sudah selesai Kuliah di Udayana Karena Udayana Ditekan Kita lanjut lagi Bang Lubis cari tempat belajar yang lain Kita juga begitu Jadi panggilnya apa adik-adik tokak-kakak atau apa ini adik-adik mas-mas om pak adik ya panggilnya banglubis panggil adik-adik banglubis aja lah ya kan panggilnya banglubis ya jadi kalau abang berarti adik banglubis mau kasih tau bahwa tugas kita di dunia ini ya kan banyak orang itu berangkat sekolah tujuannya apa ya banyak yang mengira sekolah itu tujuannya belajar ada lagi main? sekolah tujuannya main? wow ada yang sekolah tujuannya main? padahal tau di dalam agama kita itu tidak ada perintah oleh Allah supaya kita itu belajar jadi kita itu gak perlu belajar enak banget enak banget kalau dia belajar akhirnya sampai sekolah dia itu merasakan capek gak konsentrasi kemudian gak punya semangat makanya sampai di sekolah dia kerjaannya itu main karena belajar itu capek ya belajar itu capek gak? capek seringkali justru di tempat lain ada itu karena dia udah capek belajar lama-lama dia gak mau belajar pas ujian dia nyontek makanya karena niatnya berangkat sekolah adalah untuk belajar orang belajar itu tujuannya biasanya untuk dapetin nilai yang bagus ya dia belajar supaya gitu kan bener gak? padahal kalau perintahkan kita itu hidup di dunia sebagai hamba Allah itu bukan untuk belajar tapi untuk menuntut ilmu enggak beda belajar sama menuntut ilmu kalian kalau belajar itu dikasih PL di rumah dikerjain itu namanya belajar supaya apa? nilainya bagus supaya apa? supaya lulus supaya apa? bisa dapat sekolah yang bagus supaya apa? bisa kuliah yang bagus supaya apa? dapat kerjaan bagus ya kan? itu kalau kita belajar capek makanya diperintahkan Allah itu bukan untuk belajar tugas kita itu untuk tolakul ilmi menuntut ilmu apa bedanya menuntut ilmu sama belajar? beda menuntut ilmu dari M apa beda menuntut ilmu? kalau belajar kan yang kayak tadi kan betul kan kalian udah tau kan belajar itu apa? ya betul pintar siapa namanya? asmi menuntut ilmu itu dimana saja dan kapan saja dan belajar itu hanya bagian kecil dari menuntut ilmu jadi rugi kalau kita itu sekolah cuma untuk belajar tapi niatnya bukan untuk menuntut ilmu kalau kita belajar kita cuma tahu tentang mata pelajarannya oh aku udah bisa tema-tema berapa aku udah bisa itu kalau belajar ya kan? bisa ngerjain ini ngerjain itu bisa itu kalau belajar tapi bisa gak dia mempergunakan yang dia belajar itu untuk hidupnya? gak bisa karena apa? dia cuma nyari nilai supaya nilainya bagus kalau orang menuntut ilmu apapun yang dia lakukan dia berangkat sekolah dia pasti semangat kenapa? dia sedang melaksanakan perintah Allah aku menuntut ilmu supaya apa? supaya aku dapat pemahaman tentang ilmu Allah yang kita belajarin di sekolah itu adalah ilmu Allah semuanya tapi seringkali kita gak tahu kalau itu ilmu Allah makanya kita belajar makanya niatnya beda bingung ya? kalau orang menuntut ilmu itu yang dia cari bukan nilai orang menuntut ilmu itu yang dicari itu adalah pemahaman kalau dia paham tentang ilmu dia jadi orang yang bijaksana dia orang jadi orang yang mulia dan itulah jalan menuju ke surda tahu hadis menuntut ilmu? tahu apa? ayo maksudnya kan juga udah belajar udah di ini kan? lupa lupa pano ayo hadis menuntut ilmu apa gimana ayo? ayo siapa yang memudahkan jalannya untuk menuntut ilmu Allah memudahkan jalannya menuju syurga jadi maka tugas kita itu menuntut ilmu maka kalau berangkat sekolah niatnya menuntut ilmu jadi bedanya belajar kalau orang belajar itu yang diisi cuman ininya aja botak botak cuman botaknya aja botak cuman pikirannya tapi kalau orang menuntut ilmu pikirannya diisi hatinya diisi termasuk fisiknya juga dijaga jadi mereka menetap semuanya dia faham bukan cuman tahu sehingga ilmu itu bisa bermanfaat buat dia jadi kalau dia menuntut ilmu dia tahu oh hari ini kita mata pelajarannya apa oh ini gunanya untuk kehidupan kok apa jadi kalau kita menuntut ilmu ketika guru kita menjelaskan sesuatu kita mulai mikir ini manfaatnya buat kehidupan saya apa beda kan jadi tujuannya bukan untuk nilai tapi manfaat ilmu yang aku pelajarin hari ini belakang sekolah untuk kehidupanku itu apa kalau perlu diskusi sama guru-guru kita kira-kira yang kita pelajarin ini manfaatnya apa ya kapan yang kita gunakan untuk kehidupan kita nah jadi nanti ilmunya jadi sangat bermanfaat buat dia paham berapa bedanya menuntut ilmu sama belajar jadi kita ngapain makanya Pak Lubis juga selain kuliah itu juga nih menuntut ilmunya kemana-mana Pak Lubis itu ikut yang namanya nih ada YSQ ada hipnoterapi itu sudah tuntas kalau hipnoterapi ini ada tiga jenjang sampai sekarang Pak Lubis itu adalah salah satu yaitu hipnoterapi yang ada di balik yang mengeluarkan sertifikasi untuk para dokter-dokter spesialis para bidan jadi kalau dokter-dokter spesialis itu bidan-bidan itu belajar bagaimana cara melahirkan dengan nyaman belajarnya ke Pak Lubis jadi Pak Lubis saja dalam hukum tapi ngajarin dokter bisa kan jadi kita itu gak harus kemudian harus jadi dokter baru bisa ngajarin dokter kita ternyata bisa siapa aja kalau kita punya ilmunya dokter pun bisa belajar seperti itu itu bedanya kemudian Pak Lubis belajar juga namanya Neuro Linguistic Programming dari NLP Florida dan ini di Amerika itu belajar tentang bagaimana mengoptimalkan fungsi syarat kita untuk menggerakkan orang lain hanya dengan kata-kata seterusnya dan semacam ya ini aktivitasnya banyak kan dunia pelatihan hari ini juga Pak Lubis saat ini diamanahin jadi tepua Komnas untuk rakyat Palestri ini beberapa Pak Lubis cukup sering isi di pemerintian-pemerintian ini karyanya Bang Lubis juga adalah seorang penulis buku ya ini kalian ada yang pengen penulis buku gak? sudah biasa nulis? ya silahkan bukaan tulisannya mau tahu cara menerbitkan buku nyatanya mudah kalau mau kalau misalnya aku kalau sendiri aku belum bisa bareng-bareng sama temen-temennya bisa Bang Lubis sudah menerbitkan dua buku ini buku yang pertama ya setetnya sembun di ujung dan pasar buku keduanya ini Inside Parenting kalau buku pertama tadi itu sudah terjual kurang lebih 2000 buku kalau yang kedua ini ini baru seminggu tapi hanya dua minggu lah ini masuk minggu kedua sampai minggu kedua ini sudah terjual ini ke seluruh Indonesia dikirim sekitar 300 buku baru dalam waktu dua minggu nah jadi kita bisa untuk apa namanya beraktifitas itu berfikirnya jangan sampai kayak tadi kayak orang-orang aku belajar aku kuliah nanti cari kerja gak harus kayak gitu tapi kita bisa membuat aktivitas kita sendiri yang membuat hidup kita lebih bermanfaat kalau hasilnya memang bisa dari sana aja coba jadi penulis buku itu enak banget jadi pembicara itu enak banget jadi kita bisa jalan-jalan jadi Bang Lubis itu jalan di Bali justru lebih banyak apa jalan-jalan kalau di Indonesia tidak ini Bang Lubis baru sampai tadi malam dari Gorontalo dua hari sebelumnya Bang Lubis di Bali seminggu sebelumnya Bang Lubis di Tarakan di Kalimantan Utara sebelumnya lagi ada di Bima jadi pindah-pindah terus itu kalau kita punya ilmu itu namanya keberkahan ilmu dan hari ini kita akan belajar bagaimana mendapatkan keberkahan ilmu ya kalau kita dapat keberkahan ilmu kita gak perlu pusing oleh orang-orang tapi ternyata kalau memudahkan dalam hidup kita Bang Lubis itu kemana-mana sekarang sudah hampir selesai seluruh Indonesia dari Sabang sampai Marok yang belum itu pulau pulau Papua yang belum kesana doain di Bang Lubis bisa nyaminkan ke sana belum selebihnya Alhamdulillah sudah Sumatera sudah selesai Pulau Jawa sudah selesai Kalimantan sudah selesai Musa Tenggara sudah selesai Tenggara-Baret Tenggara-Bibu sudah selesai Mereka siapin tiketnya mereka siapin penginapannya mereka siapin penjemputannya kita tinggal datang pulang dibawain oleh-oleh kalau kita punya ilmu makanya kita bisa bermanfaat buat orang lain maka kepertahannya juga dapat buat kita ini ini saat Bang Lubis bersama siapa ini? Tama manusia ini mas opik tombo adik yang punya ilmu nah ini waktu Bang Lubis Mas Tenggara Mas Tenggara memberikan motivasi dan konser di Universitas Al-Hazhar di Cairo di Mesir ya kenapa bisa sampai ke sana karena ilmu jadi disana itu yang kuliah itu apa namanya mahasiswa-mahasiswa dari seluruh dunia tapi karena kita punya ilmu Allah izinkan kita bisa bicara di depan mereka kemudian kemudian ini waktu Bang Lubis datang ke salah satu kamp pengungsian di Gaza di Palestina jadi tahun 2013 Bang Lubis jadi salah satu dari 25 relawan dari Indonesia dipilih 25 orang Bang Lubis salah satunya untuk menghantarkan langsung bantuan ke Gaza ke Palestina ini saat Bang Lubis bersama anak-anak di Palestina kok ada yang apa di sini? oke biarpun mereka kayak gini jadi mereka hafal lingkungannya banyak loh iya kok bahkan jadi anak-anak di Palestina ini Bang Lubis menceritainya tempat Bang Lubis foto sama mereka ini di belakang kami ini adalah rumah yang sedang di bangub rumah ini sudah berulang kali dibombardir sama Zionis sama orang Yahudi dihancurin tapi orang Palestina itu setiap kali rumahnya dihancurin dibangun lagi sama mereka setiap rumahnya dihancurin dibangun lagi sama mereka kenapa begitu orang Yahudi itu pengen menghancurkan rumah-rumah orang Palestina supaya apa? orang Palestinanya kabur kabur bergi tapi apa kata mereka? sekuat apapun kalian menghancurkan rumah kami sesering apapun kalian menghancurkan rumah kami kami akan terus bangun rumah kami dan kami tidak akan pernah meninggalkan Masjidil Aksu walau hanya sejati ini keluarga mereka yang tinggal di rumah ini yang sudah meninggal dunia itu sudah lebih dari 9 orang tapi lihat wajah mereka tidak ada wajah-wajah sedih mereka tetap bergembira kenapa begitu? karena mereka sejak kecil sejak kecil-kecil begini ibunya mereka sudah ngasih tahu ini yang perlu ada juga di dalam diri kita semangat anak-anak Palestina kata ibu mereka saat mereka masih kecil-kecil begini nah kita hidup di dunia ini sementara kamu sama ibu sama ayah di dunia ini sementara kita tidak sama-sama di dunia ini lama-lama ini cuma sebentar dan nanti tempat yang lama tempat yang abadi itu adalah di akhirat maka kalau kita berpisah di dunia ini tidak apa-apa yang penting nanti kita ngumpul di akhirat dan di akhirat itu hanya ada dua tempat nah ini orang tua mereka ngajarin mereka begitu cuma ada dua tempat kalau tidak surga neraka maka ibu pengen kita itu ngumpul semuanya di surga dan yang perlu kamu lakukan dia dikasih tahu misalnya kita di anak-anak Palestina semuanya dikasih tahu semuanya yang perlu kamu lakukan membantu ibu membantu apa? membantu supaya kita setelah warga ngumpul di surga jadi kalau ada yang meninggal di rumah mereka itu biasanya orang-orang Palestina itu diringkai fotonya misalnya ini ada abangnya gitu ya ada kakaknya yang sudah meninggal duluan itu dibuat di lingkai fotonya dipajar di rumah mereka nah itu kalau adik-adiknya yang bahasa kecil-kecil dikasih tahu sama ibunya ini foto abangmu ini foto kakakmu yang ini abangmu ini sudah syakit sudah meninggal mungkin kamu belum pernah ketemu sama kakakmu sama abangmu di dunia tapi nanti insya Allah kita akan ketemu di surga kita ketemu di janah sama abangmu sama kakakmu makanya usahain biar kita sama-sama ngumpul caranya gimana? kata ibunya kemudian dikasih tahu cuma ada satu cara kalau mau ngumpul sama orang tua sama abang sama kakak di surga nanti adalah dengan menjadi anak yang sore dan soh caranya gimana? biar jadi kayak abang sama kakak baru di Palestina itu mereka punya kebiasaan anak-anak kayak gini bajunya memang kayak gitu kenapa? karena gak ada baju bagus-bagus kayak kita mereka juga jirbaknya gak ada bagus-bagus jirbak kayak kita makanya kadang-kadang mereka udah gak bisa mau pakai jirbak kontal gak ada coba bersyukurlah kita punya jirbak disana itu pakaian aja udah kayak gitu lihat aja kenapa? gak ada Gaza di Tumpan Bangun di Zatang ini sudah 11 tahun di Blokade tau di Blokade? ditutup dibuat kayak penjara besar ditutup semua dipanggurin tinggi-tinggi gak ada orang boleh masuk ke sini bangun bis masuk ke sini tahun 2013 setelah bangun bis keluar itu sampai hari ini gak ada yang bisa masuk jadi bayangin 11 tahun kalau kita di Denpasar itu pinggiran Denpasar ini dipanggurin semua tinggi pakai tembok yang tinggi gak bisa dipanjak tingginya itu belasan meter gak bisa dipanjak tapi mereka terkurung di dalam sehari listriknya itu cuma menyala 4-5 jam mereka kalau mau maafat itu nanam sendiri di sekitar rumahnya gak ada makanan masuk dari luar susah air minum kita bisa minum air putih ya disini ya air mineral disana sulit lebih mudah mendapatkan air-air minuman yang bersodak kayak Fanta Coca-Cola itu itu justru lebih banyak daripada air begitu jadi mereka banyak yang sakit ginjal karena minumnya terpaksa minum begitu karena kalau udah gak ada lagi gak ada minuman kalau mereka udah gak suka minuman besore itu kan-kan-kan bagaimana minum air bersih itu dicari di depan di halaman rumah itu ada genangan air itu pakai kain ditempe lagi airnya jangan sampai kainnya basah baru diperas ditaruh diperas tapi apakah mereka kemudian bersedih enggak mereka tetap semangat karena mereka tahu apa yang mereka jalani hari ini adalah cara Allah membuat mereka sampai di sukses jadi mereka ini aktivitasnya kerjaannya sehari-hari itu sekolah sama kayak kita sekolah tapi niat sekolahnya bukan untuk berbelajar niat sekolah untuk apa menuntut ilmu kenapa karena mereka yakin kalau aku berangkat sekolah tujuannya menuntut ilmu ini adalah jalan bagiku untuk menuju syurga jadi kalau kita berangkat sekolah itu perlu semangat kenapa kita sedang berjalan menuju syurga kalau niat dibuat belajar kan enggak beda ya pasti dah buka buku lagi ngantuk dah lagi dah yang ditungguin apa jam istirahat bisa makan bukan mikirin ilmunya ya pas udah waktu pulang ya pulang ada limun ya limun seneng ya gak karena niatnya berajar karena tahu kalau libur itu pasti bisa santai kenapa berarti sekolah enggak santai tapi kalau anak Palestina niat sekolahnya menuntut ilmu dia tahu kalau sekolah ini adalah jalan menuju syurga jadi berangkat sekolah itu semangat karena dia tahu ini adalah cara Allah membuat dia untuk menuju syurga dan kalau mereka udah berangkat sekolah nanti pulang sekolah mainannya dimana mereka main di PS main di kayak timezone gitu waktu bangun di Gaza City itu disana itu ada mall ada tuh ya kayak timezone timezone itu ada tapi ternyata anak-anak di Palestina gak ada yang mau datang ke tempat itu pas bangun di selewat tempat itu itu berdebu semua mainan-mainan kayak timezone itu tahu kan ada motor-motoran atau mobil-mobil itu berdebu semua dimakinin gak ada anak-anak di situ mereka dimana mainnya mainnya itu di masjid anak-anak di Palestina itu mainnya di masjid jadi kalau disana itu masjidnya itu memang gak luas tapi disiapin ada tempat main pipongnya ada tempat main polinya ada tempat mainan kayak yang di depan itu playground kayak anak-anak TK buat anak TK mainan itu ada jadi anak-anak itu mainnya disitu sambil ngapain nunggu waktu sholat habis waktu sholat ada yang pulang pulang mereka langsung bikin lingkaran-lingkaran mau aja hafal kayak kita tadi tapi bedanya mereka yang umur-umur segini itu biasanya sudah hafal paling tidak 27 juz ada yang 25 juz kalau kelas 5 SD kelas 6 SD biasanya sudah hafal sampai 30 juz jadi misalnya sekecil kayak kita ini udah pada hafal Quran nah ini kan perlu semangat kita nih dimana caranya karena mereka tahu kalau mau jadi anak soleh dan soleha itu caranya salah satunya adalah dengan menghafal hal Quran dan mereka hanya boleh dipilih menjadi apa namanya pejuang-pejuang jadi disana itu anak-anak itu nanti dipilih pas nanti dia usianya sudah 13 tahun 14 tahun itu dipilih boleh ikut latihan jadi mujahid yang dipilih siapa? untuk semua anak yang dipilih itu syaratnya yang pertama sudah habis Quran kenapa orang mau ke surga kok mau jadi mujahid kok masa belum hafal Quran makanya anak-anak ini semangat menghafal Quran kenapa? aku mau jadi mujahid yang perempuan aku mau jadi mujahidah syarat pertama yang ditentukan adalah harus habis Quran sudah hafal 30 juz al-Quran baru diseleksi lagi apa yang diseleksi? dilihat sholatnya buat yang laki-laki sholat fadunya selama 2 bulan berturut-turut dilaksanakan di masjid jadi kalau misalnya dia sholat sendiri di rumah ketahuan sholat sendiri di rumah gak lolos gak diduluskan maka yang lolos itu adalah yang kemudian sholat fadunya di masjid selama 2 bulan berturut-turut kemudian dilihat lagi gimana dia hubungannya sama temannya kalau dia suka usil sama temannya suka gangguin temannya ngomong gak sopan gak lulus jadi yang paling akhlaknya paling bagus sama temannya itu yang dipilih udah selesai dilihat lagi dia dengan orang tuanya kayak gimana dia berbakti gak sama orang tuanya kalau semuanya ini udah lolos semuanya baru dia kemudian apa diikutkan untuk dilatih jadi apa mujahid-mujahid yang menjaga masjid al-akso jadi udah lengkap semua jadi kalau misalnya dia meninggal pun insya Allah sudah masuk syurga karena syaratnya sudah lengkap hafal yang udah bagus sholatnya udah bagus hubungannya sama orang tua udah bagus sama teman-temannya udah bagus insya Allah ini sudah menjadi apa namanya lengkap syaratnya makanya anak-anak itu semangat semua untuk kemudian belajar apa namanya anak-anak semangat belajar semangat menuntut ilmu untuk kemudian menyiapkan mereka ke syurga oke apa yang kita pahami sampai di titik ini sampai sekarang dari bangun dari cerita itu kira-kira ilmu apa yang adik-adik dapatkan iya menulisnya adik-adik mbak-mbak mas-mas siapa yang yang mendapatkan sesuatu pemahaman dari cerita bangun bis tadi oh akhirnya saya tahu bang bahwa kita itu begitu-begini begini siapa yang mau coba saya mau coba apa yang difahami tadi apa yang nyatol di pikiran kita apa ya cara menjadi menjahit apa aja eh namanya siapa naura ayo naura apa aja cara menjadi menjahit yang naura fahami good nice yes lihat ya excellent kesitu tangan berapa nah yang barusan itu cirinya naura sudah di titik apa yang dilakukan tadi itu bagian dari menuntut ilmu jadi paham nah tinggal abis ini dilaksanakan kalau cuma dihafalkan berarti belum menuntut ilmu masih berat jar kalau cuma menghafal itu namanya masih berat jar kalau sampai dihamalkan baru insya Allah itu bagian dari menuntut ilmu itu yang membuat kita masuk ke syurga ayo apa lagi yang lain apa lagi yang lain naura aja yang putra mana nih yang putra ini ayo ini yang ada yang SMP ada yang SD yang SMP yang patik batik ya bukan semuanya yang mana yang SMP yang patik ini iya ini yang SMP ini kita masuk ke sini jadi kata malu bis pertelanannya berlewat tadi kan selamat menikmati